Sayyidah Khadijah bintu Hualid lahir di Mekah 15 tahun sebelum tahun gajah. Beliau hidup di kalangan keluarga yang baik, dan ayahnya yang bernama Hualid merupakan orang terpandang di kaum Quraish, serta merupakan kerabat dari kakek Rasulullah SAW. Disebutkan pula bahwa ketika akhir dari runtuhnya kerajaan Yaman, dia pernah ingin membawa Hajar Aswad ke Yaman. Ibu Sayyidah Khadijah bernama Fatimah bintu Zahidah, dan nasabnya berhubungan kepada Amir ibn Luwai, dan sepupunya adalah Warokoh ibn Asad, yang merupakan kaum beragama Kristen ketika zaman jahiliah, hingga dia mulai mengerti dan membenci menyembah berhala sampai dia mencari agama lain. Dan ketika Sayyidah Khadijah sudah memasuki usia menikah, namanya diperhitungkan pada zamannya sebagai salah satu pengusaha yang sukses, hingga akhirnya ia menikah dengan Abu Halah ibn Zuroroh ibn Nabashi Atamimi, dan hubungannya tak berlangsung lama karena seorang suami meninggal dunia. Sayyidah Khadijah pun dikaruniai dua anak yaitu Hin dan Halah. Setelah suaminya meninggal, Sayyidah Khadijah menikah dengan Atik ibn Aiz Al-Makzumi, dan ia dikaruniai satu anak bernama Hin juga, dan hubungan beliau pun juga tak berlangsung lama. Perdagang merupakan sumber kehidupan orang-orang Maka zaman dulu, dan kebanyakan dari penduduk tersebut semuanya berdagang. Maka dari itu tak aneh jika Sayyidah Khadijah mengembangkan hartanya dengan berdagang. Dan ketika Sayyidah Khadijah memutus seseorang untuk menjaga barang dagang yang menuju Syam, beliau mendapat kabar bahwa ada seorang yang sangat jujur dalam berdagang, yaitu Sayyidina Muhammad. Lalu Sayyidah Khadijah pun terkejut dengan apa yang didengarnya, lalu beliau menawarkan kepada Abi Talib agar Sayyidina Muhammad mengatur dan mengurus dagangannya, serta membawa barang dagangan tersebut ke Syam ketika sudah mencapai kesepakatan. Pamannya Abu Talib sangat bersemangat padahal dia khawatir apabila keponakannya pergi menuju Syam karena ada kaum Yahudi. Akan tetapi, setiap Sayyidina Muhammad pergi, selalu ada yang menemani di setiap perjalanannya. Lalu Sayyidina Muhammad pergi ke Syam membawa barang dagang Sayyidah Khadijah bersama seorang anak laki-laki, yaitu Masyarroh, agar selalu membantunya. Dan ketika sampai di Syam, mereka berdua berjualan dan membawa keuntungan yang banyak karena kejujurannya. Lalu, mereka berdua pulang dengan selamat. Ketika sudah pulang, sang anak kecil Masyarroh menceritakan tentang Sayyidina Muhammad bahwa beliau selalu diiringi awan yang teduh. Ketika beliau berjalan, maka awan pun ikut bergerak dan ketika beliau duduk, maka awan pun berada di atas kepalanya. Dan ketika aku melihatnya di bawah pohon, ranting-ranting pun menuduhkannya. Dan seketika itu, ada seorang pendeta yang bertanya padaku. Siapa dia? Sehingga aku jawab. Dia adalah Sayyidina Muhammad. Lalu pendeta itu pun berkata lagi. Walahi, dia adalah nabi akhir zaman. Karena tak ada yang duduk di bawah pohon ini, kecuali dia adalah nabi. Lalu nabi memberikan uang dagangannya kepada Sayyidina Muhammad. Setelah menjalankan tawaf di Betul Atik sambil menundukkan pandangannya. Setelah itu, Sayyidina Muhammad mengirimkan upah dagang melalui seseorang untuk Sayyidina Muhammad karena amanahnya dan kejujurannya semenjak berdagang di Syam. Dan kepiawayannya dalam berdagang hingga dalam hatinya timbul perasaan karena ketawaduannya serta kebaikan hatinya. Lalu Sayyidina Khadija pun menceritakan perasaannya kepada Nafisah bintu Muniah, tetapi dia merasa agar tidak tergesa-gesa karena Sayyidina Khadija sudah berumur 40 tahun sedangkan Sayyidina Muhammad masih muda. Walau begitu, temannya menyarankan agar beliau mengungkapkan perasaannya dan pergi menemui Sayyidina Muhammad SAW. Lalu akhirnya temannya lah yang pergi menemui Sayyidina Muhammad serta bertanya padanya bahwa apa yang menghalangi beliau sehingga beliau belum menikah. Lalu Sayyidina Muhammad pun tersenyum. Akhirnya, pernikahan mereka pun menjadi nyata. Para pamannya yaitu Abu Talib, Hamzah, dan Abbas, mereka melamar Sayyidina Khadija untuk Sayyidina Muhammad. Walau selisih umur mereka berdua yang terpaut 15 tahun, akan tetapi itu menjadi sebuah suri tolah dan kekeluargaan yang tentram. Dan Sayyidina Khadija tidak pernah lalai dalam mengurus rumah tangga serta menguatkan Sayyidina Muhammad ketika turun wahyu kepadanya. Lalu Sayyidina Muhammad ketika itu berada di Gua Hiro ketika mendapatkan wahyu. Sayyidina Khadija tak pernah merasa sedih ketika ditinggal oleh Sayyidina Muhammad untuk berhalwat di Gua Hiro dan tidak seperti wanita yang lain. Melainkan dia menjaga perasaannya agar tetap tegar ketika ditinggal berhalwat di Gua Hiro. Lalu ketika Sayyidina Muhammad berhalwat di Gua Hiro, datanglah Malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama. Yaitu, Bacalah. Maka Rasulullah SAW menjawab, Aku tidak bisa membaca. Lalu Malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesulitan bernafas. Kemudian Malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, Bacalah. Aku pun menjawab, Aku tidak bisa membaca. Malaikat itu pun menarikku kembali dan mendekatku, hingga aku merasa kesulitan bernafas. Lalu Malaikat itu pun memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, Bacalah. Aku pun menjawab, Aku tidak bisa membaca. Ia menarik lagi dan mendekatku ketiga kalinya, hingga aku merasa kesulitan bernafas. Kemudian Malaikat itu menyuruhku kembali seraya berkata, Ikro bismikalazi holak, holakol insana min alak, ikro warobukal akrom, alazi alamal bil kolam, hingga alamal insana malam ya'lam. Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Khadijah seraya berkata, Selimutilah aku, selimutilah aku. Hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh, aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya, beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadijah pun berkata, Akhirnya Khadijah pun pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Warokah bin Naufal. Ia adalah anak pamannya Khadijah, yaitu saudara ayahnya. Naufal adalah seorang pengenut agama Nasrani pada masa Jahiliyah. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu, ia telah menjadi sheikh yang tua rentah, lagi buta. Khadijah pun berkata padanya, Wahai anak pamanku, dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu. Warokah berkata, Wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi SAW pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami. Kemudian, Warokah pun berkata, Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda dan sekiranya aku masih hidup. Ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian, Rasulullah SAW pun bertanya, Apakah mereka akan mengusirku? Warokah menjawab, Ya, Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, Dicaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Tidak lama kemudian, Warokah pun meninggal. Sementara Wahyu pun terputus hingga membuat Rasulullah SAW sedih. Sayyidah Khadijah merupakan orang yang pertama percaya ke Rasulannya dan yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan. Dan orang yang pertama sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi di Gua Hero, Sayyidah Khadijah datang sambil membawa makanan. Lalu, Malaikat Jibril pun datang kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, Ini adalah Khadijah yang datang kepadamu dengan hidangan sup daging, atau makanan, atau minuman. Ketika dia tiba di hadapanmu, seapalah dia atas nama Tuhannya, yaitu Allah dan atas namaku. Dan berilah dia kabar gembira bahwa dia memiliki istana kwasab di surga, di mana tidak akan ada kebisingan atau kelelahan atau kesulitan. Dan ketika Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah berkata, Sesungguhnya Allah adalah As-Salam, yaitu pemberi keselamatan. Dan semoga keselamatan terlimpahkan kepada Jibril dan kepadamu, Ya Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, Nabi pun berdakwa secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, lalu secara terang-terangan. Di tahun ketujuh setelah kerasulan, dan setelah Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Umar ibn Muqotov masuk Islam, kaum Quraish merasa takut akan semakin kuatnya dakwa Rasul, karena ada mereka berdua. Maka dari itu, kaum Quraish memblokade Bani Hashim dari kalangan rakyat Ali, dan mengirimkan sebuah surat yang tertera agar tidak berinteraksi dengan mereka, dan tidak mengawinkan seseorang dengan mereka, serta tidak menjual dan membeli barang dagangan dari mereka. Viagam perjanjian ini kemudian digantungkan di dalam Ka'bah, sebagai suatu pengukuhan dan registrasi bagi Ka'bah. Menurut perkiraan mereka, politik yang negatif dengan membiarkan orang kelaparan dan melakukan pemboikotan akan memberi hasil yang lebih efektif ketimbang politik kekerasan dan penyiksaan. Sekalipun kekerasan dan penyiksaan itu, tidak mereka hentikan. Blokade-blokade yang dilakukan Quraish terhadap kaum muslimin dan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sudah berjalan selama tiga tahun, dengan harapan Muhammad SAW akan ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, ia dan ajarannya tidak lagi berbahaya. Namun ternyata, Nabi SAW malah semakin berpegang teguh pada tuntunan Allah. Hingga akhirnya tak lama kemudian, semua orang terlepas dan bebas dari blokade tersebut. Dan pada waktu itu pula, Abu Talib paman Nabi menghembuskan nafas terakhir, yang mana Nabi selalu ada di sampingnya, hingga akhirnya ruhnya yang suci memeluk Islam. Seidah Hadijah istri tercinta Nabi wafat pada tahun ke-10 ke-Nabiyan, tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan peristiwa itu dikenal dengan nama Amul Huzum. Ibn Ishaq berkata, Musibah yang menimpa Rasulullah SAW terus-menerus menimpanya setelah meninggalnya Seidah Hadijah. Dan disebutkan dalam kitab-kitab siroh, bahwa setelah ditinggal oleh Seidah Hadijah, Rasulullah SAW terus menempati rumahnya dan jarang keluar. Seidah Hadijah mempunyai anak dari Rasulullah SAW, yaitu Qasim lahir sebelum Nabi diangkat Rasul, dan Abdullah lalu Zainab, Ruqayah serta Ummu Qudsum dan Fatimah. Kesedihan yang dirasakan Nabi SAW kala itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Beliau memuji sosok kakasih Seidah Hadijah melebihi istri-istri lainnya. Demi Allah, Allah tidak memberiku wanita pengganti yang lebih baik daripadanya. Hadijah beriman kepadaku tatkala orang-orang mengingkariku. Hadijah mempercayiku ketika orang-orang mendustakanku. Hadijah membantuku dengan hartanya saat orang-orang tidak mau membantuku. Dialah Hadijah, ibu dari anak-anak yang Allah anugerahkan kepadaku, tidak dari istri-istri yang lain. Seidah Hadijah dimakamkan di Ma'la di daerah hujum Mekah. Ketika Fatul Mekah pada tahun ke-8 setelah hijrah, Rasulullah SAW berziarah ke makam Seidah Hadijah serta memasang tenda. Rasulullah dan Seidah Hadijah merupakan suri tauladan baik yang harus dicontoh. Dan Seidah Hadijah merupakan suri tauladan untuk para wanita bagi yang membaca si rohnya.